Oke guys, welcome back to my channel Ketemu lagi bareng gue Hergabe Tetapnya di channel Hergabe Dan kali ini guys, langsung saja Tanpa perlu berbahasa basi Saya akan menjawab Pertanyaan dari teman-teman Seputar permasalahan Di Aegisbus Yang dimana permasalahannya itu Short Atomizer Yang dimana Si coil ini tidak terbaca Di device yang kalian gunakan Terus bagaimana cara mengatasi itu Karena ada beberapa Banyak teman-teman yang baru menggunakan ini Ketika dia memasang cutrit Pada device nya Sudah memasangkan coil nya Tiba-tiba short tidak terbaca Bahkan tidak terbaca om nya Nah bagaimana cara mengatasi Permasalahan tersebut Saya akan jelaskan secara perlahan-lahan Ya, kalau misalkan Kalian tidak mengerti Silahkan tanyakan di kolom komentar Nah yang pertama Ya, ini saya menggunakan Cutrit normal Biasa bawaannya Aegisbus Kita buka dulu Biasanya terjadi Kesalahan tidak terbacaan nya Coil pada Apa, device ya Ini biasanya disini Nih, di coil nya Pemasangan coil yang tidak benar Nah, harusnya kan Aturan begini ya Lurus gini Sejajar dengan Dudukannya ini Jadi lurus Tidak menyilang Ke pinggir Tapi lurus seperti ini Nah, kalian harus Membenarkan Coil nya Supaya sejajar Lurus Sesuai dengan Dudukannya ya Itu yang pertama Terus kemudian Yang kedua Jika misalkan Yang pertama Sudah kalian cek Namun masih terjadi Short Ya Automizer Nah, kalian bisa Dicek di coil nya Nah, kadang-kadang juga Coil dari Pabrik nya sendiri Ini juga Mengalami beberapa Kendala Tidak semulus Yang kita kira ya Jadi, banyak juga Dari pabrik nya juga Agak sedikit bermasalah Di coil nya Yang kedua Ini kita cek Di coil nya sendiri Kita buka Ini sudah dibuka Sama saya nih ya Biar lebih gampang Nah, ini tutupnya Tutup ini Cap disininya Itu Plat nya Plat ini penutupnya Untuk coil nya ya Kalian bisa buka Terus kemudian Perhatikan kakinya Ini kalian bisa buka lagi Karet nya ini Menggunakan Paku kecil Atau mungkin Obeng yang kecil ya Yang pasti bisa dibuka lagi Ini biasanya Kendalanya di Kakinya yang terlalu Berhimpitan Satu sama lain Seharusnya dia pisah Tidak berhimpit Nah, saya akan buka Seduluh ya Untuk misalkan Ininya Karet nya Saya akan buka Bentar ya Nah, ini guys Ini saya buka Karet nya Menggunakan Tools Paku Yang telah disediakan Dari Rebuild Coil Master Nah, saya buka Seperti ini ya Sebagai contoh Buat teman-teman Yang mengalami Short Kita buka dulu Ini saya pakai Paku yang sudah Disediakan Dari Coil Master Nah, pelan-pelan Jangan sampai jatuh ya guys Nah Nah, ini Perhatikan Di coil Dalam nya nih Nah, ini kan ada Dua buah coil ya Eh, sorry Ada dua buah kaki Nah, dua buah kaki Coil ini Jangan sampai Berhimpitan Ini Harus terpisah ya Karena Kalau misalkan Dia berhimpitan Biasanya Bakal mengalami Short Tidak terbaca Oleh Ini Apa namanya Pot kalian Pada saat Pemasangan Cartridge Ya, itu yang kedua Dan yang ketiga Jika kalian Mengganti Cartridge Yang bawaannya Menggunakan RBA Nah, saya Kebetulan Tidak punya RBA Mungkin Nanti saya akan Beli RBA ya Nanti saya akan Tunjukkan Short nya Dimana Ini saya akan Jelaskan terlebih dahulu Ya, semoga Teman-teman Mengerti Jika tidak Mengerti Kalian bisa Tanyakan di kolom Komentar Nah, biasanya RBA nya kan Disini ya Nah, ini Di Tengah-tengahnya Ini pada saat Pemasangan Coil Jangan sampai Coilnya yang Kalian pasang Itu Apa namanya Mendekati Pinggirannya Si RBA Ya Kalau bisa Kalian Pemasangannya Dengan rapih Tidak terlalu Panjang Coilnya Sehingga Tidak mengalami Short Pinggiran Ininya RBA nya Ya, pada saat Pemasangan Coil Itu aja sih Kendala Yang Selama ini Saya Apa namanya Itu aja sih Kendala yang Saya temukan Beberapa masalah Di device Aegis Boost Yang saya temukan Semoga informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Semoga Informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman Ya Oke See you next time Ketemu lagi Di video saya Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa